Ancaman gagal panen di kalangan petani tak pernah surut. Selain paceklik air dan pupuk, petani juga dihadapkan pada serangan hama. Di Tabanan, petani belakangan ini kewalahan menghadapi hama tikus dan penggerek batang yang mengkanas dampaknya. 37 hektare lahan di berbagai kecamatan di Tabanan terancam gagal panen. Dominan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT ini terjadi di lahan pertanian di Kecamatan Selamadat Barat. Koordinator penyuluh OPT Dinas Pertanian Tabanan, Igusti Putu Purnayase, mengatakan hama tikus ini menyerang areal sawah di hampir seluruh kecamatan. Sampai periode 16-30 Juni 2024, hama tikus luar serangan terjadi 23 hektare dengan intensitas ringan. Dominan serangan di lahan pertanian Kecamatan Pupuan, Selamadat Barat, dan Selamadat. Serangan hama kedua yang jadi ancaman besar bagi petani berikutnya penggerek batang. Sebab hama tersebut juga mengakibatkan kerusakan besar tanaman padi petani di sejumlah wilayah. Untuk hama ini terjadi di lahan pertanian di Kecamatan Tabanan, Kediri, dan Kerambitan. Hama penggerek batang padi luas serangan 14 hektare intensitas ringan, namun dipastikan meski terdapat serangan hama, belum sampai mengancam hasil produksi padi para petani. Sebaran hama yang dikutip dari data Dinas Pertanian, rinciannya di Kecamatan Selamadat Timur, dari luas lahan tanaman padi 45 hektare dan jagung 465 hektare, Serangan hama terjadi di luasan 1 hektare, lalu di Kecamatan Kerambitan dengan luas lahan padi 1188 hektare, serangan hama tikus terjadi di lahan 7 hektare dan 111 hektare. Di Kecamatan Kediri, 5 hektare diserang oleh hama penggerek batang dari total luasan lahan 368 hektare. Di Kecamatan Pupuan, serangan hama tikus terjadi seluas 8 hektare dari total luasan 284 hektare. Sedangkan di Kecamatan Selamadat Barat, serangan hama tikus luas 9 hektare, dari total luasan 310 hektare tanaman padi. Menyikapi serangan hama ini, Dinas terkait bersama para petani melakukan upaya penanganan atau pengendalian serangan hama tikus dan penggerek batang. Dikatakannya, untuk penanganan hama penggerek batang, UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama penyuluh dan petani melakukan gerakan pengendalian melalui kegiatan penyemprotan insektisida. Pus Pawati Bali Post melaporkan.